aman ya teman-teman ya jadi ini enggak trip ya buat ngelas padahal ini tak pantang lama ini lasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku mau berbagi tutorial cara membuat softstar atau stop kontak anti jeklek untuk mesin las untuk audio trafo dan sebagainya ya untuk servis-servis juga bisa biar tidak konslet nah bahan-bahannya seperti ini ya yang pertama aku menggunakan papan akrilik seperti ini karena aku ada sisa akrilik aku buat seperti ini aku pasang kaki-kaki seperti ini ya biar rapi saja ya yang kedua adalah lampu ya di sini lampunya lampu pijar terserah teman-teman di sini aku menggunakan philip super look 100 watt aku pilih super look ini karena dia bentuknya lebih kecil ya biar lebih simple aja dengan daya 100 watt atau lebih ya kemudian di sini juga menggunakan box MCB yang isi satu saja ya terserah mereknya apa kemudian aku juga pakai MCB ini MCB nya dari Schneider dengan kode CL ya teman-teman ya kalau teman-teman enggak ada susah cari yang kode CL cari pakai yang kode C juga enggak masalah tapi sebaiknya menggunakan kode CL karena ini lebih sensitif ya kalau pakai kode C biasanya yang ngetrip nanti dimeteran ya jadi kalau CL itu lebih sensitif karena dimeteran itu biasanya kodenya CL seperti ini jadi lebih baik kodenya CL jadi nanti yang ngetrip di sini kalau terjadi arus yang beban yang berlebihan ya teman-teman ya kemudian di sini menggunakan fitting lampu ya fitting lampu terserah bentuknya apa mereknya apa kemudian stop kontak ya isi dua atau lebih kemudian kabel ya kabel dengan stiker seperti ini udah aku pasang ini kabel eh tiga kali satu setengah ya seperti ini biar mantep gede aku menggunakan grounding jadi aku menggunakan kabel isi tiga jadi karena untuk mesin las sebaiknya menggunakan grounding karena takutnya biasanya bodinya ada setromnya ya nyetrom itu kalau enggak pakai grounding kemudian kabel secukupnya kabel engkel seperti ini nah kemudian langsung saja kita rakit ya Oke setelah seperti ini kita rangkai kabelnya dulu ya untuk fittingnya kita pasang belakangan nanti karena akan dipasang kabel di sini ya yang pertama kita pasang dulu untuk groundingnya kalau teman-teman pakai grounding ya dipasang groundingnya kalau enggak ya enggak masalah ya enggak enggak usah dipasang groundingnya enggak karena enggak pakai grounding ya tapi aku sarankan pakai grounding dan kabelnya ukurannya minimal minimal banget 0,75 tapi sebaiknya lebih ini aku pakai yang tiga kali satu setengah karena biasanya bebannya berat ya alat-alat yang menggunakan softstar ini pasti beban berat kalau enggak berat ngapain pakai softstar ya enggak usah pakai softstar ya enggak akan anjlok enggak akan ngetrip makanya disarankan menggunakan kabel yang gede biar aman terus kemudian ada dua kabel yang hijau kuning ke grounding yang coklat atau yang biru terserah teman-teman salah satu masukkan ke stop kontaknya ya jadi kita masukkan kesini kita pasangkan di stop kontak yang satu yang yang sebelah kanan aja biar rapi ya seperti ini kemudian kabel yang satunya kita pasang di mcb ya mcb di sini kita pasang dulu tapi biar rapi aku masukkan kesini ya udah aku siapkan lubang jalurnya biar enggak kelihatan kabelnya ini disatuin disini nanti kita masukkan lewat sini ya Hai nah lewat bawah Hai kemudian gabung dengan kabel engkel ya satu oke setelah seperti ini ya pemasangan kabelnya selanjutnya teman-teman siapkan kabel engkel lagi terus dikupas di tengah ya usah dipotong dikupas aja di tengah seperti ini ya bisa dicontoh ini kemudian teman-teman pasangkan disini ya biar rapi aja kita masukkan lewat dalam Hai nah lewat dalam ini udah tak siapkan lubang-lubangnya ya biar rapi seperti ini pemasangannya Hai pasang di bagian stop kontak sebelah kiri bagian stop kontak sebelahnya tadi ya yang sebelah kan sudah dari input langsung yang ini dari kabel jemperan seperti ini nah seperti ini teman-teman kemudian teman-teman bisa pasang ya di bagian fitting lampu seperti ini dipasang disini atau langsung di MCB kalau aku enaknya pasang di MCB karena ini penampangnya lebih luas ya lebih kuat menjepit double kabel seperti ini ya daripada dicepitkan disini rawan nanti kalau kendor bisa panas seperti ini aja aku langsung pasang di MCB yang bagian atas nah seperti ini pasang dulu untuk MCB nya teman-teman Nah setelah terpasang seperti ini untuk MCB nya terpasang kemudian teman-teman pasangkan kabelnya di bagian atas ya di MCB bagian atas seperti ini nah ini akan lebih kuat jemperannya ketimbang teman-teman pasangkan di fitting ya karena ini penampangnya lebih luas ya untuk penjepit di MCB ini seperti ini ya kemudian kabel yang dari input yang warna biru tadi masuk ke MCB yang bawah seperti ini beserta kabel jemperan ini ya oke seperti ini kemudian kita pasang di fitting ya kedua kabel ini ya fitting lampu masukkan lewat sini biar rapi yang satu juga lewat dari bawah biar rapi seperti ini tinggal pasang di fitting nya ya oke rangkaiannya gampang ya sesimpel ini aja tinggal kita rapikan kita tutup ya hasil akhirnya rapi seperti ini ya teman-teman ya kabelnya enggak kelihatan ya jadi kabel yang kelihatan hanya dari input aja seperti ini rapi jadi teman-teman kalau mau pesen juga bisa ya kalau enggak mau repot bikin sendiri pesan nanti aku buatin tinggal aku kirim ya hasilnya jaminan rapi seperti ini ya langsung aja kita coba ya kita pasangkan dulu untuk bohlamnya ya di sini aku menggunakan bohlam philip super look ya jadi bentuknya lebih kecil lebih simpel daripada menggunakan bohlam yang bening biasa ya seperti ini kita coba kita tes ya apakah stop kontak anti jeklek ini berfungsi kita tes kita coba dari sini pastikan mcb-nya off dulu ini aku coba langsung seperti ini ya aku konsletkan ya ini aku sambung jadi satu seperti ini teman-teman kita lihat apakah akan trip nanti akan anjlok rumah ini mcb-nya di rumah akan anjlok atau seperti apa kita coba nah dia akan nyala teman-teman jadi kalau teman-teman sedang memperbaiki alat elektronik atau sesuatu yang menggunakan listrik ketika terjadi shot atau konsleting maka mcb di rumah enggak akan anjlok teman-teman jadi yang menyala adalah lampunya lampu ini akan nyala seperti ini teman-teman ya coba bayangkan kalau teman-teman praktekan ini langsung ke stop kontak yang tanpa rangkaian seperti ini ini pasti langsung trip ya karena ini pasada netralnya disatukan seperti ini nah pastikan kalau ngetes ini mcb di sini posisi ke turun ya posisi off Oke langsung saja kita coba untuk mesin last Oke sekarang kita uji coba mesin last rain ini ya kita nyalakan dulu untuk powernya di belakang kemudian oke sekarang kita coba soft star rakitan kita apakah berfungsi atau tidak ya ini aku coba untuk mesin last biasanya sebelum pakai soft star ini aku mau ngelas aku baru nyalain saklar yang disini saklar untuk mesin mesin last nya mcb di rumah langsung trip sekarang kita coba pakai soft star rakitan kita apakah akan berfungsi ya yang pertama pastikan mcb di soft star posisi off dulu ya kita nyalakan saklar yang di mesin last maka bohlam yang disana akan berkedip sebentar mesin last nyala kita naikkan mcb yang disini ya jadi listriknya sudah di bypass lewat mcb ini sudah enggak lewat dibohlam lagi sekarang kita coba untuk ngelas ya kita praktekkan apakah akan trip atau tidak ya biasanya baru nyal aja sudah langsung trip ya belum sampai ngelas ya kita coba naikkan dulu ampernya kita tes ngelas ya apakah berhasil aman ya teman-teman ya jadi ini enggak trip ya buat ngelas padahal ini tak panteng lama ini lastnya jadi enggak cuma ditutul-tutul aja tapi ini dipanteng lama ya enggak nge-trip ya teman-teman ya jadi aman ya jadi soft star rakitan kita ini berhasil ya berfungsi dengan baik mantep oke tadi sudah kita tes soft star anti jeklek rakitan kita ini berfungsi dengan baik tadi sudah kita tes untuk anti konsletnya berfungsi dengan baik untuk soft star nya juga berfungsi dengan baik untuk beban mesin last tadi ya semua berfungsi dengan baik buat teman-teman yang mau ngerakit sendiri ya tadi tutorialnya sudah jelas gampang dibahami bisa dibuat sendiri caranya gampang banget ya kalau teman-teman enggak punya papan akrilik seperti ini pakai papan apa aja bisa ya pakai triplek juga bisa kebetulan ini aku punya akrilik sisa aku manfaatin aku pasang kaki-kaki ini biar lebih rapi aja ya lebih mantep buat teman-teman yang males ngerakit sendiri bisa pesen aja nanti aku rakitin ya bisa DM IG aku nanti teman-teman tinggal pakai aja ya enggak usah repot-repot ngerakit aku yang ngerakit Insya Allah hasilnya serapi ini ya tanpa terlihat kabel-kabel yang lewer dimana-mana seperti ini hasilnya dan berfungsi ya terima kasih sudah menonton semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati